Dalam 10 tahun terakhir, kecerdasan buatan atau AI berkembang 100 kali lebih cepat dari prediksi awal. Bahkan, lebih dari 70 persen penelitian modern sudah menggunakan AI untuk menganalisis data keagamaan. Pertanyaannya, bagaimana teknologi ini memengaruhi pemahaman kita tentang Islam? Di era digital, AI bukan hanya membantu bisnis atau sains, tetapi juga mulai menyentuh ranah spiritualitas. Islam sebagai agama dengan hasanah ilmu yang luas, kini berada di persimpangan antara teknologi dan iman. Mari kita telusuri bersama. Tradisi keilmuan Islam kaya dengan tafsir, hadis, dan fikir yang sudah berabad abad lamanya menjadi rujukan. Namun, tantangan muncul di era modern. Umat Islam menghadapi. 1. Laju informasi yang begitu cepat, seringkali bercampur hoaks. 2. Kebutuhan interpretasi kontemporer, misalnya soal bioetika. AI itu sendiri, hingga ekonomi digital. 3. Keterbatasan akses ilmu karena tidak semua orang bisa membaca teks Arab klasik. Atau mengakses manuskrip kuno. Disinilah peran AI mulai ditawarkan. Sebagai alat bantu untuk menjembatani tradisi dan kebutuhan zaman. AI digunakan dalam banyak cara untuk memperkaya studi Islam. Misalnya, analisis teks Al-Quran dan hadis, AI bisa membandingkan ribuan tafsir secara cepat. Mencari pola kata, atau menelusuri sanat hadis dengan presisi. Terjemahan otomatis, memudahkan umat Islam global memahami sumber klasik tanpa hambatan bahasa. Digitalisasi manuskrip kuno. Ribuan naskah yang sebelumnya hanya di perpustakaan kini bisa diakses secara digital dengan bantuan. Optical Character Recognition. Konseling spiritual-virtual. Beberapa aplikasi sudah mulai mengembangkan chatbot islami untuk menjawab pertanyaan dasar umat. Semua ini membuka ruang baru dalam pemahaman Islam yang lebih luas dan inklusif. Salah satu contoh menarik adalah proyek Quranic Arabic Corpus. Dengan bantuan AI, peneliti mampu menganalisis struktur gramatika Al-Quran secara mendetail. Ini bukan hanya membantu pelajar memahami bahasa Arab klasik. Tapi juga memberi wawasan baru tentang keindahan sastra Al-Quran. Contoh lain, AI telah dipakai untuk melacak korelasi antara ayat Al-Quran dengan fenomena ilmiah. Tentu saja, bukan untuk menggantikan tafsir ulama. Tapi memberi data tambahan untuk memperkuat penelitian. Hasilnya, pemahaman Islam tidak lagi hanya sebatas tradisi lisan. Tapi juga bisa dibaca dalam pola-pola data yang terungkap. Namun, dibalik peluang besar itu, ada juga tantangan serius yang perlu kita renungkan. Satu, otoritas penafsirah. Siapa yang berhak menafsirkan Al-Quran dengan bantuan AI? Ulama tetap menjadi rujukan utama, tetapi AI bisa menambah perspektif analitis. Dua, bias teknologi. AI dilatih dengan data tertentu. Jika data set tidak lengkap atau bias, maka hasilnya pun bisa keliru. Contoh, algoritma mungkin menonjolkan tafsir tertentu dan mengabaikan tafsir lain. Tiga, etika dan spiritualitas. AI bisa memberi jawaban cepat, tapi apakah bisa menggantikan kebijaksanaan ulama? Yang menyertakan nilai spiritual, adab, dan konteks umat. Islam bukan sekadar teks, tapi juga pengalaman iman yang mendalam. Dengan demikian, AI harus dipandang sebagai alat bantu. Bukan pengganti ulama, tafsir klasik, atau bimbingan guru agama. AI telah membawa transformasi besar dalam studi Islam. Dari analisis teks suci, digitalisasi manuskrip, hingga akses global yang lebih luas. Namun, kearifan dan bimbingan ulama tetaplah fondasi utama. Teknologi hanyalah sarana, iman tetap inti. Bagaimana menurut Anda, apakah AI bisa menjadi jalan untuk memperdalam pemahaman agama? Atau justru menimbulkan tantangan baru? Dan jangan lupa, tonton juga video Hikmah Sains yang membahas fakta unik. Tentang sains Al-Quran, teknologi, dan spiritualitas Islam.